Selamat datang di channel Bangsa Indonesia Sebagai satuan tertua yang ada di jajaran tentara nasional Indonesia Korps marinir TNI AL tentu memiliki peran vital dalam sejumlah palagan Tak sedikit dari anggota Korps Baret Ungu kukur demi menjaga kehormatan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Dirangkum dari Viva Milita, dari berbagi sumber Sebuah kisah keberanian anggota Korps marinir TNI AL datang dari pelantara Borneo atau yang kita kenal dengan Pulau Kalimantan Sekitar bulan Desember 1963, sejumlah anggota Korps marinir yang tergabung dalam 4 kompi melakukan penyusupan ke wilayah perbatasan RI Malaysia untuk dalam operasi konfrontasi Malaysia Bukan perkara mudah untuk menjalankan misi itu Karenanya, anggota Korps marinir yang saat itu masih bernama Korps Komando atau KKO harus menghadapi dua satuan elit Pasukan elit pertama adalah Regimen Askar Melayu diraja dan pasukan Gurkha milik Angkatan Darat Kerajaan Inggris Wow, tak peduli sebesar apapun bahaya yang mengancam, tugas adalah sebuah kehormatan yang tak ternilai harganya bagi para anggota marinir Oleh sebab itu, meskipun harus mengorbankan nyawa, tugas harus bisa diselesekkan dengan sempurna Tepatnya pada 29 Desember 1963 Pasukan kecil marinir yang dipimpin oleh Kopral Rebani dan Kopral Subroto berhasil menyusup hingga wilayah Kelapakan sekitar 50 meter sebelum Sabah Perlu diketahui, Rebani dan Subroto adalah anggota Korps marinir yang punya kemampuan di atas rata-rata dan kenyang dengan pengalaman tempur di sejumlah palagan Keduanya juga anggota Satuan Inti-Intai para Amfibi atau IBAM atau yang sekarang dikenal dengan Data Semenca Lamangkara atau DENJAKA Saat memasuki kalabagan, pasukan Korps marinir di bawah Komando Rebani dan Subroto terlipat kontak tembak dengan pasukan Regimen Askar Melayu diraja Pasukan elit Angkatan Darat Kerajaan Malaysia itu juga punya kemampuan tempur yang andal, apalagi mereka dipimpin juga oleh sosok syarat pengalaman Dalam konfrontasi persenjata itu, pasukan Korps marinir berhasil mengalahkan pasukan Malaysia, 8 orang anggota Regimen Askar Melayu diraja tewas Sementara 18 orang lainnya mengalami cedera, 1 dari 18 orang tentara Malaysia yang tewas ternyata adalah Mayor Zainal Sayang, nasibnya justru menimpa pasukan marinir saat hendak kembali usai menjalankan misi Yaitu saat perahu yang ditumpangi Rebani, Subronto dan pasukannya, ada pasukan Gurga yang mengandangnya Pertempuran tak seimbang pun pecah, pasalnya pasukan Gurga atau pasukan dari Malaysia ini menaiki kapal perang lengkap dengan persenjataan modern Sementara pasukan Korps marinir hanya menggunakan perahu Rebani dan Subronto pun gugur dalam pertempuran itu Tak hanya keduanya yang berbulang, 22 anggota marinir lainnya juga gugur Tiga orang anggota marinir sebenarnya berhasil melarikan diri Ketiga prajurit itu adalah Kelasi 1 Suwadi, Kelasi 1 Rusli dan Kelasi 1 Bakar Akan tetapi, saat berhasil mencapai pantai ketikanya tertangkap oleh pasukan Gurga Ya begitulah kisah-kisah mengetarkan marinir TNI bunuh pentolan pasukan elit Malaysia Jangan lupa ikuti channel ini terus Karena masih banyak info lain menarik lainnya Jangan lupa komen, like dan subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa